selamat datang di lambe sundel sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like subscribe dan klik notification bell para panglima pendukung erda baru para panglima menyatakan loyal kepada suharto sebagian kemudian menyesal ditulis oleh martin situmpul bebas dari penjara kondisi kesehatan mantan panglima kodam sriwangi letnan jeneral Purnawirawan HR Darsono memburu sewaktu di penjara paru-parunya terkena bronchitis yang disebabkan lembabnya ruang penjara melihat klikannya yang terparing lemah letnan jeneral Purnawirawan m yasin datang menjenguk ke rumah Darsono di Bandung sin kalau dapat memutar sejarah sebenarnya saya ingin menarik dukungan tertulis kepada suharto yang ikut saya berikan tahun 1967 karena dukungan itu mencelakakan saya ujar Darsono kepada yasin perjumpaan itu dikenang yasin dalam autobiografinya sebuah memoir M yasin saya tidak pernah minta ambun kepada suharto yasin dan tersono larut dalam nostalgia masa lalu haru menyeruak saat keduanya mengenang memori ketika menjadi Panglima di Jawa Barat dan Jawa Timur senada dengan Darsono yasin pun ikut menyesal namun dia hanya bisa menyemangat Darsono agar lekas sembuh tak lama setelah pertemuan itu Darsono meninggal pada 5 Juni 1996 Sumpah Jogja dukungan tertulis yang disebut Darsono bermula dari Sumpah Jogja pada 7 Juli 1967 hari itu di Istana Yogyakarta bertabur bintang dari kalangan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Prajenderal Panglima Kudam Sejawa sedang berkumpul mereka antara lain Panglima Sriwangi HR Tarsono Panglima Kudam Jaya Amir Mahmud Panglima Diponogoro Surono Raksodimidjo Panglima Prawijaya M Yassin Pangkostrat Kamal Idris dan Komandan RPK Adi Wijoyo Suyono Apa gerangan yang terjadi? Dengan label Panglima Sejawa pada 1967 mereka sama-sama menyatakan dukungan tertulis atas kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden yang sedang melaksanakan koreksi total atas orde lamanya Soekarno Pertemuan itu tak berlangsung lama setelah Sidang Umum MPRS keempat yang mana hasil Sidang Umum menetapkan pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno Sidang itu sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Maka para Panglima tadi berikrar untuk melakukan pengawalan menyukseskan ketetapan MPRS Rapat koordinasi yang dihadiri para Panglima Sejawa itu sepakat mendukung Jenderal Soeharto menegakkan orde baru Mereka kemudian bermufakat untuk merumuskan tindakan bersama Sebuah pernyataan kebulatan tekat pun diikrarkan Isinya Mengambil tindakan tegas terhadap siapapun atau golongan manapun yang ingin mengembalikan kekuasaan pimpinan orde lama Soekarno Setelah ditanda tangani Biagam Sumpah Jogja Dilaporkan kepada Soeharto Meski tanpa instruksinya Soeharto sangat menyetujui langkah taktis yang diputuskan para Panglima Sejawa Dalam waktu singkat Kebulatan tekat tersebut akan diambil alih oleh Jenderal Soeharto Tulis Tim Dokumentasi Presiden Republik Indonesia Dalam jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965 Hingga 27 Maret 1968 Suntingan G.D. Payana dan Nasaruddin Samsuddin Menggulung Resim Lama Persekutuan diantara para Jenderal itu terbilang efektif menggalang kekuatan Menggulung Resim Soekarno Keesokan harinya Kepala Staff Kudam Jaya menyatakan Telah menangkap 14 orang di Jakarta Sedangkan di daerah-daerah diadakan pembersihan Masa Kesatuan Aksi Jakarta Sebagai mana dilansir Sinar Harapan 22 Juli 1967 Menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Panglima Sejawa Aksi berlangsung di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Di Jalan Salemba, 6 Jakarta Ratusan demonstran Mengadakan apel kebulatan tekat Menolak kembalinya Orde Lama Soekarno Menurut jurnalis Jerman O.K. Ruder Yang menulis biografi Soeharto Sumpah Jogja Mengandung enam tuntutan yang bunyinya Lebih keras daripada ketetapan MPRS Tuntutan ini sekaligus jadi legitimasi Melakukan tindakan keras di daerah-daerah Tak hanya kepada Anasir PKI Tapi juga terhadap basis pendukung Soekarno Seperti PNI Cabang-cabang PNI di daerah-daerah Telah dibekukan Ditanggungkan Atau buat sementara Ataupun buat selama-lamanya Dibubarkan Tulis ruder dalam anak desa Biografi Presiden Soeharto Tokoh PNI Mane Sobyan Mengakui Tekat para panglima sejawa Mengubarkan sikap TNI Yang anti Soekarno Dampaknya berimbas ke tengah masyarakat Arus de Soekarnoisasi bergerak kencang dan masif De Soekarnoisasi cepat sekali merebak Seperti epidemik yang menyerang kemana-mana Semua ajaran Bung Karno dinyatakan dilarang Sampai-sampai Dasar negara Pancasila Yang diremuskan Bung Karno Dalam bidato 1 Juni 1945 Harus diperlakukan sebagai bukan hasil pemikiran Bung Karno Ujar Mane Dalam kehormatan bagi yang berhak Bung Karno tidak terlibat G30 SPKI Para jenderal bersimpang jalan Resim Soekarno akhirnya terjunggal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan sebagai presiden Para panglima sejawa yang mencetuskan Sumpah Jogja Tampil sebagai para pendekar Orde Baru Namun seiring waktu Tak semua jenderal itu sejalan dengan kepemimpinan Soeharto Tiga jenderal bernasib baik Amir Mahmud Yang paling dipercaya Soeharto Menjadi menteri dalam negeri selama tiga periode Surono Menduduki posisi penting berturut-turut Sebagai menteri kesejahteraan rakyat Dan menteri koordinator politik dan keamanan Sementara Wijoyo Suyono Pernah menjabat kepala staf KOP KAMTI Organ pusat keamanan dan stabilitas Orde Baru Sisanya terdepak Dari arena kekuasaan Kamal Idris Didubaskan karena intrik politik Yasin dicekal Karena aktif beroposisi Di kelompok Petisi 50 Darsono Darsono mendekam dalam pui akibat tuduhan Berkomplot dengan gerakan Islam radikal Dalam kasus pembeloman BCA Politik atau sejarah Politik atau sejarah Rupanya mirip dengan drama kehidupan Beberapa tokoh yang menandatangani pernyataan Kebulatan TK Akhirnya Harus berhadapan dengan rezim yang dulu dibangun bersama Dan mereka Harus menghadapi Akibat-akibatnya Demikian Kura-kura Takar Lampis Sundan Terima kasih telah menonton